Hai Sobat Pemburu Resep Di video kali ini Yuk kita bikin labu kuning Jadi es Yang cocok banget dijadikan dessert Yang enak, segar Legit Pokoknya ini juga mantul Kalau dijadikan hampers Mau tau proses pembuatannya Temerin saya dari awal Sampai akhir ya Selamat datang di youtube channel My TV Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Pertama Siapkan panci Kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel coklat Yang kemasan kecil 20 gram itu ya Sambil memasukkan nutrijelnya Untuk Sobat Pemburu Resep yang belum subscribe Yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya Agar Sobat Pemburu Resep Tidak ketinggalan video berikutnya Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Masukkan 400 ml Air matang Atau setara dengan 2 gelas belimbing Kemudian Ini diaduk-aduk Sampai tidak ada lagi Tepung agar-agar yang menggumpal ya Berikutnya Tunggu sampai set Sisikan terlebih dahulu Berikutnya siapkan labu kuning yang sudah dikukus Sebanyak 500 gram Kemudian haluskan dengan menggunakan garpu saja seperti ini Sampai benar-benar halus Setelah selesai Sisikan terlebih dahulu Berikutnya siapkan 3 sendok makan biji selasih ke dalam mangkuk Tuangkan air panas Tunggu beberapa saat sampai biji selasihnya mengembang seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini Ini dibilas Kemudian disaring Lalu disisikan terlebih dahulu Berikutnya Siapkan 20 gram keju parut Sisikan terlebih dahulu Berikutnya Masukkan 8 sendok makan gula pasir Tambahkan 100 ml Air panas Atau ini setara dengan setengah gelas belimbing ya Lalu diaduk-aduk Sampai gulanya larut seperti ini Berikutnya Siapkan Susu kental manis Sebanyak 4 cacet Tuangkan ke dalam mangkuk Diaduk-aduk lagi Lalu masukkan 900 ml air es Atau ini setara dengan 4,5 gelas belimbing ya Sambil diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur Video ini sudah sampai kota mana ya Yuk tuliskan di kolom komentar ya Kemudian sisikan Sekarang Saatnya kita potong-potong Jeli coklat Yang sudah shed Saya memotongnya dadu saja Berikutnya Masukkan biji selasi Lalu tuang dengan menggunakan adonan susu kental manis tadi ya Berikutnya Berikutnya diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur secara merata Kalau sudah seperti ini Disisikan terlebih dahulu ya Siapkan cup ukuran 150 ml Seperti ini Lalu masukkan labu kuning yang tadi sudah dihaluskan Tekan-tekan Seperti ini hasilnya ya Ulangi langkahnya Sampai semua Habis Berikutnya Tuangkan Adonan Jeli Biji selasi Dan susu kental manis tadi Isi sampai penuh ya Nah resep ini jadi banyak banget loh Dengan cup 150 ml Resep ini bisa jadi Sampai 12 cup ya Jangan lupa Tambahkan topping keju parut Saya ucapkan terima kasih ya Untuk sobat pemburu resep Yang sudah subscribe Dan sudah menyalakan lonceng Semoga sobat pemburu resep Sehat selalu Dan diberikan banyak rejeki Amin Berikutnya Ini cupnya ditutup ya Nah ini hasilnya Sekarang saatnya Diicip-icip Wah ini enak banget Creamy Hmm Rasanya enak banget Lumer di mulut Ini creamy Seger Ada kenyal jelinya Pokoknya ini Perpaduan rasa yang Sangat enak Ini juga bisa Dijadikan Hampers ya Nah ini bisa Dijadikan Oleh-oleh Tinggal masukkan ke dalam Kardus Seperti ini Beri stiker Ini jadi cantik banget ya Kalau dijual Oke terima kasih Sobat pemburu resep Sudah menemani saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Comment Dan subscribe Juga nyalakan loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya